Berikutnya kita akan mencoba memasukkan data ke core dari aplikasi React kita dengan menggunakan form. Jadi disini kita buka form.js dan kita buat ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam core. Yang pertama kita akan menyiapkan formnya terlebih dahulu untuk menyimpan state. Jadi kita import useState saja. Dan kemudian kita definisikan beberapa state yang dibutuhkan. Kita akan memasukkan title dan juga description. Jadi kita tampung. Disini title. UseState. Lalu description. Dan kemudian kita cek di input. Disini ketika ada perubahan. OnChange. Event onChange. Kita set title-nya menjadi event target.failure. Begitu juga di text area. OnChange. Event. SetDescription. Event target.failure. Jangan lupa value-nya juga kita tambahkan. Bisesuaikan dengan state yang kita punya. Yaitu title disini. Dan disini adalah. Menggunakan value-nya juga. Adalah description. Dan ketika button di klik. Maka dia akan submit. Jadi kita ada event on submit disini. Dan kita handle submit. Untuk fungsinya. Dan kemudian kita akan buat sebuah fungsi. Yaitu adalah. Handle submit. Agar tidak refresh. Karena by default. HTML form itu melakukan refresh. Ketika kita submit. Form. Maka kita. Prevent. Default-nya. Lalu kita reset. Form-nya. Ketika sudah selesai disubmit. Dengan subtitle-nya menjadi. Kosong lagi. Description-nya juga sama. Nah sekarang gimana caranya. Kita simpan. Atau kita kirimkan data ke. Core. Kita bisa. Import terlebih dahulu. Core context-nya. Dan. Di core context. Kita bisa. Menambahkan row. Atau menambahkan data. Dengan menggunakan. Hooks. Yaitu. Use insert row. Core context. Dot view. Kita akan memasukkan ke. View all feedback. Feedback. Dan kita akan menggunakan. Hook. Yaitu. Use insert row. Sebelumnya kita sudah pernah menggunakan. Use list row. Untuk mendapatkan semua datanya. Sekarang kita menggunakan. Use insert row. Untuk melakukan. Atau memasukkan data. View all feedback. Feedback. Dan sekarang kita sudah bisa gunakan. Di handle submit ini. Kita insert row. Kita panggil fungsi yang kita dapatkan di sini. Insert row. Dan kita masukkan datanya. Yaitu. Berupa title. Dan juga description. Dan berhubung insert row ini. Sifatnya adalah. Sinkronus. Comment. Atau perintah asinkronus. Jadi kita. Tunggu. Jadi kita awake. Dan fungsinya. Kita harus tandai dengan. Async function di sini. Karena kita menggunakan awake. Dan setelah selesai. Datanya. Masuk ke. Atau dikirimkan ke core. Kemudian. Title nya kita kosongkan. Kita save. Dan kita cek di terminal. Aman. Tidak ada masalah. Compile successfully. Dan kita cek ke. Browser. Dan sekarang kita coba. Memasukkan ide baru. Ini adalah ide baru. Yang di. Dan kita save. Sekarang. Formnya sudah di reset. Hanya saja datanya belum muncul. Kalau kita lihat di dashboard core. Datanya sudah muncul. Ide baru. Dan ini adalah ide baru. Yang dimasukkan dari form. Nah. Kenapa di sini belum muncul. Namun. Ketika kita refresh. Dia akan muncul. Ya. Ide baru ini. Jika teman-teman ingin. Ketika. Kita submit form. Dia langsung muncul. Kita bisa tambahkan. Revalidate. Revalidate ini. Bisa kita dapatkan. Fungsi Revalidate ini. Bisa kita dapatkan. Dari. Feedback. Yang. Kita. Gunakan di. List. Dot. Js. Jadi kita harus update sedikit. Form kita. Kita kembali ke editor. Nah. Di sini. Kita coba buka list. Dot. Js. Di sini. Kita ada. Feedbacks. Yang kita dapatkan. Dari main.js. Jadi kita juga bisa melemparkan. Feedbacks ini. Ke form. Sehingga bisa. Revalidate. Oke. Kita ke main.js. Dan kemudian. Kita kirimkan juga. Seperti ini. Lalu. Di form.js. kita sudah mendapatkan. Property Feedback. Dan sekarang. Kita sudah bisa mendapatkan. Fungsi. Revalidate. Dari. Property Feedback. Dan kita gunakan. Fungsi Revalidate ini. Setelah. Row-nya berhasil. Dan di reset. Kemudian kita. Revalidate. Kita save. Check terminal. Compiling successfully. Ya. Dan kita. Balik lagi ke. Browser. Untuk melihat hasilnya. Kita coba masukkan ide baru. Misalkan ide barunya adalah. Fungsi. Realtime. Data akan. Berubah. Secara otomatis. Kita save. Dan kemudian. Dia akan langsung muncul di. Bawah sini. So. Go. Go.